assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kok buatan melepet, saya balik deh saya ini malaikat gak bisa masuk rumah yang ada kalbun nabi tahu kok, kalau saya pembantu ternyata jirwan yal abu pihi hasan yuknya terus dari mali piwa, kalau ada suci rosa ini biasa wajah kita bilang, jirwan, jirwan, orang yang berkata jirwan itu masalah jirwan, orang yang berkata jirwan kalau kita malah, wajah ada jirwan orang yang berkata jirwan, orang yang berkata jirwan orang yang berkata jirwan, malah jirwan akhirnya, intinya malaikat jirwan itu lebih senang jirwan, mau jirwan jirwan, tidak ada kitab tentang malaikat jirwan terus, kalau alasannya masuk akal, tidak ada tidak ada, tidak ada maka malaikat pertama yang terkait keilmuan itu kan memang malaikat sehingga, ya tadi semua logika termasuk wawu jadi jirwan, itu nabi nabi itu jirwan datang ke kita, alimakum di nabi yang sama jadi jirwan tahu bihalek itu termasuk proses memasukkan ilmu secara efektif sehingga bentuknya maliman, maliklam, maliktan, suwakok itu artinya kan ikhrok juga sama nabi ngerti-ngerti, ini jajal matematik kadang-kadang itu balennya jajal karena di murah itu yang bingkak lho susah susah ya ini pinter, ini biasa yang bingkak balennya itu nanti bingkak lho gak, aku kodoh sampai aku disedok terakhir, lu cengkak persis lu cengkak persis, lu cengkak persis lu cengkak ngelek aku, lu kan apa ya susahnya apa sih dari orang insaf ya lu lu cengkak ngelek, pakai duit harus gitu eh, mau senang-ngang murkodisnya kita sering jamuk oke terus lho terus ma ya misalnya zaman itu abu abdan misalnya huwa nabi tidak selananya 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 artinya sekarang pun kalau ada masalah ya anahi itu berarti mudhil abdan yang selananya berarti orang bafik dan kalian memperkenalkan dan kalian memperkenalkan yang ingin tahu akhdan ikutnya oleh taksim korona taksimuk pembagian kita arah tanah tanggerti siro ingkat dapalamun gorona sopoh nahi ayin nahi annafiyah gorona ingkani nabi wa tawalalan mengu sopohan nahi anikiman saimina alam yaklah menurang ngerti sopoha miki jianna wuhayku yara mirthani sopoha maimberkara sosarokamut wapuma minggu sanggeng nabi ayaklamut dikese persa sopoha maimman naik bersaibah ijazimuqamal sopoha maimman alaihi ala amalih iya eh iqjab tegesi gawa o siro minhu sangking ikilah wong yang mukhoto bimukhoto minhai sunah yuhu sanggeng sirani uti penyegah yang wangku maujud anis sholati yang sholat wa minhai suanel manhiyalan sangking sisi saat temen sing jencegai ku alal bisa yang antas di petunjuk amir rontur wong sing perintah perintah kita kwa kelantar kwa minhai suanel nahi ala mbokyo gawo sangking sikirante usi negah itu mukha dibun kukang gorohno mutawalin terong sing minguh anil imani sayang ini maksudnya Allah nyuruh kita ini berpikir kok para dukemu nopo normalnya sesuatu yang dilarang tuh kan hal buruk apa normalnya sesuatu yang dilarang tuh kan ini ada hal baik dilarang apa hal baik dan orang yang melarang tuh kan orang yang luar biasa baiknya sehingga harus melarang sesuatu yang kurang baik wong melarang kok dia di jahat wong melarang kan kutunya wong bersih wong waras ngandani wong lio normalnya bilang jangan kan wong waras ngandani wong wong sehingga orang yang merah waras ngandani wong waras orang waras, tidak ada yang waras tapi kalau tidak ada aneh kalau tidak ada yang ada yang ada orang itu parah parah sih jadi pengirahan itu mau protes itu ada yang parah doke orang waras, tidak ada yang waras aneh itu 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 aneh, ya bujah apa ya? apa ya? apa ya? jadi saya mikir maksudnya, ikjab minhu yang berkata ikjab minhu minhkai tunah yuani sholat, orang sholat itu barang apa? orang nyembah pengirahan, kok di gila yang tinggal orang larang, orang segi peritu orang ngancung, barang itu bahaya bahaya ini sholat apa? dilarang aneh-aneh bener ya? orang gulik duit kok di laha nak direngi lagi apa ya? orang gulik duit kok iya iya orang gulik duit kok di iya iya contohnya iya 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 orang gulik duit kok iya 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 orang gulik duit kok iya 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 i ini bilang kenapa pia pia gomong rame ini gomong balik si arwan rame ini seru kenapa si arwan rame 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 orang ikhlas itu memang kalau mau gledam gledam itu mau ngulang kukur-kukur gak sadar penampilan terus baru muridnya mau lurus itu cok orang ikhlas itu kadang yang benar kajinya mulai nanti riwayat bahwa khadis beratnya masyarakat kalau menghlas itu tidak berkotorin menurutnya mau ikhlas itu bahaya besar gak sadar penampilan untuk suri pia mau ngomong kitab salah barang tenang ngomong ngobrolnya barang tenang tapi gak ikhlas itu kan aku jatuh sampai dipercaya ngomongin nadanya apa lah ya terus MC ini apa lah aku ngomong jadi jatuh seperti terus ngancam dipakai aku duduk kamu aku nanti aku 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 ini karena uang ikhlas itu kadang masalah kurang itu, kurang dekat mau ngomong ikhlas itu semua 5 jam ini gak gue jas keminyaan gini bareng macam apa? 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 diandai orang yang ngomongnya plus ikhlas itu, apa? 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 atau ada orang sekarang yang anjaga itu kamu lakon apakah you can do this? saya akan bukan ayah karena amal dein army taitis jadi kamu quickly dapat fly dan after the tutorial sekarang i甘 zor apl ребят diantes pengganti ya alero itu Dori roh itu doribah Zeytin jadi roh itu doribah eh doribah Zeytin ya apa saja lah tanah soal binasyah eh binasyah di nama eh binasyah di elana jurur naik ini bakal narik teman-teman binasyah diinggung gunanya wangila narik maring roh nasihatnya rupanya bun-bunan kepala badalun lapar nasihatnya jadi badal badalu nagiroh ini badal nagiroh bin marifatin saya mukdal min husing marifatnya kok beri apa maksudnya nasihatnya kan nagiroh binasyah itu marifatnya jadi urun badalu nagiroh bin marifatnya ini orang-orang itu kok beri maksudnya bisa disana tafsir kehatian untuk tukang gorohnya waktu itu untuk tukang salah maksudnya yang nya di Malacca maksudnya sampai tukang tukang itu penggawaannya yang sama wasfuhau nyifati nasihat bidalika kelawan mengkonekono kadibah kotiak majah zun majah buah-buahan itu walmurah di sini kerasana sohiku asyik wendash iku bahu-buahan hingga ronoknya wawah itu maksudnya berapa paham-paham maksudnya itu berapa paham orang yang mau wasuha bitalika itu maja jurn awal murad soh hibu jadi dakwah gue lagi agama itu kumat dan kakek kote ada yang di? gue lagi ya gue rindu hahaha mesti ucapin meni duit hahaha itu ucapin orang-orang sawangannya itu pidato kakek kote gue lagi itu rindu saya apa sih gue sehudan deh sehudan deh ngomongnya ngurip-ngurip aku ngomong tapi sirun min asrur ini gue lak hahaha mesti utaknya menicuan gue gue kasutnya gitu kasut itu orang-orang di lembaga ini majlis ilmu gak boleh gak boleh kasut tapi asli kasut itu rasa sosokan suci hahaha 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 gue mulanya sering moco wamin sari khasidin ijah asad hahaha hahaha sebenernya jari pengeran bener seng kasut hahaha orang-orang yang tenang adol tenang ini pokoknya kalau kamu mau ngundang sopuk Allah diyanha dan jauh yang bila-bila diyanha eh ahlan haji dikasih komunitas dan geng abu jahal zaman itu wawati naci hiyo al-masri su tempat yang tadi ngawih undang-undangan sopuk abu jahal gak singan gue gak singan orang gue ya entah ada yang juga undang-undangan ya tak ada sukan ngomongan di dalam majlis sopuk al-kamu yang kita puluh ya yang tadi yang alih bengkong jadi wajah ya entah ada tapi kita paham pokoknya darunatwa itu caranya gerdu atau apa lah pokoknya gak rame-rame apa 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 ya markas pos ya pokoknya tempat nge-geng hahaha tapi bayangin abu jahal rokoan ya boleh sampai bolot ya boleh tapi gak selesai bolot orang-orang abu jahal orang-orang main hp ya terserah bayangin abu jahal ya 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 terserah pokoknya kok kangen ya abu jahal bayangin abu jahal hahaha kalau nanti mas dijak mungkimin mungkimin kepingin ngopi ayo kepingin agus ngopi ini sarek abu jahal yang ngopi mas yang jalan abu jahal terang ini di sini abu jahal ini 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 menarik nanti nanti nabi nyiqsau bagaimana makannya menarik bercerita abu jahal tapi aku mau ngopi ini sarek tapi saya pernah ngopi nanti abu jahal ini hari ini saya masih ini mesin karim bekas ini ini gue mesin ini saya tapi tak daftar dokter itu tukang neliti semua kegiatannya tapi ada tempat-tempat yang dulu milik abijah labilahab dan kawan-kawan kemudian sekarang jadi masjidnya rasanya justru ngetoknya bener-beneran pada akhirnya pemenangnya seorang soleh jadi anak-anak itu ibadah salih jadi seorang soleh tanah bagasih abijah tidak tukang mas seorang soleh tukang tidak tukang tidak tukang abijah jadi ada yang berlaku dan ada yang berlaku itu keren jadi bumi itu itu yang berlaku abijah ini saya buat seorang soleh tukang tidak biasa tidak usah memaksakan justru itu ngetoknya bener-beneran dan amal arto dari suai bahagia salih ini saya keburul musyrikin terus masukkan terus musik sulap dari nabi seorang soleh itu uang itu selalu memaksakan soleh itu setairin itu dimana ini yanglu ternyata tidak 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 ngaji beri kamu ngomong, ngomong rosa ngaji, ngomong ada di sini, ngomong ada di sini maksudnya maksudnya ya terus jadi saya ngecek di sekian kitab nabi itu kalau sudah terkait sholat, itu yang nabi halus itu ubah, jadi orang yang sangat pecah, jadi abu jahal disuntak nabi ya ceritanya kan abu jahal itu ngelarangkan nabi sholat nabi itu marah besar, terus singgung besar jika di bab ini fa'ilnya memang nabi nabi itu marah besar, nyentak besar yang nampak bantah nabi itu halus kalau nyentak bareng orang itu, maksudnya ini urusan apa? sholat mulanya ini sholat ini sholat, maksudnya nabi itu abad jahalin karena imam sholat itu curiga karena nabi itu tidak terkenal orang itu harus nyentak halus ini kok nyentak? karena dilarang saya lho, pak itu ngaji muntah, ngaji orang-orang saya lho, pak itu misalnya itu dong ya? saya jelas mas, dalam sholat laman tersebut ini yang berintah haro nabi itu abad jahalin ya jelas, ya kan jelas posisi singgung itu kenapa ini disarai lagi begini disarai itu curiga mas orang islam kan sejak dari nabi itu api ya disentai, meninggih, maturnuh menyongkohnya itu ngon orang ngon aneh bab sholat itu terima kasih 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 terima kasih